Di gerbek-gerbek polisi, di gerbek-gerbek Pak RT Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Selamat malam minggu buat kalian semua Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja Sorry banget, selasa kemarin aku gak sempet upload video Jadi kita langsung skip buat ke yang hari Sabtu Sesuai judul di video ini, aku udah tulis di bawah Jadi video ini khusus buat 18+, maksudnya buat kalian viewers aku yang usianya udah 18 tahun ke atas Jadi buat kalian, adek-adek yang masih SD, yang masih SMP, atau yang masih paut ya mungkin Please, buruan videonya di close aja, oke? Karena ini gak recommended buat kalian Oke, sekarang aku kasih waktu 5 detik dari sekarang buat kalian close videonya 5, 4, 3, 2, 1 Oke, sekarang gue anggap semua yang masih nonton video ini Adalah kalian yang udah usianya 18 tahun ke atas Walaupun gue tau, pasti ada aja bocil-bocil, bocah-bocah gaguh Yang masih bandel Yang masih kepo buat pengen tau, ini videonya tentang apa sih? Bang Rian ini ngebahas apa sih? gitu kan Karena hotel yang bakal kita bahas hari ini Adalah hotel yang dikhususkan buat mereka yang sudah dewasa Jadi anak-anak kecil juga dilarang buat check-in atau menginap di hotel ini Karena di video ini mungkin bakalan banyak menggunakan kata yang terdiri dari 3 huruf itu Mendingan kita ganti jadi apa nih? Apakah hubungan manusia dewasa? Atau hubungan suami istri? Skidipap? Wih-wih? Atau ena-ena? Kayaknya diganti jadi ena-ena aja ya Biar lebih ngena gitu Soalnya kalau hubungan suami istri Kayak kurang kelop aja gitu temen-temen Karena belum tentu mereka suami istri gitu Oke, jadi hari ini gue mau ngebahas tentang satu fenomena yang cukup menarik Tapi kayaknya fenomena ini gak tau deh ada di negara kita atau enggak ya Karena gue bakal lebih fokus buat ngebahas fenomena ini yang terjadi di Jepang Jadi di Jepang ada satu jenis hotel yang namanya Love Hotel Hotel ini tuh sangat berbeda dengan hotel-hotel pada umumnya Tapi gak cuma ada di Jepang aja Hotel ini juga ada di negara-negara tetangganya Seperti Korea Selatan, Taiwan, Thailand, dan negara-negara lainnya Love Hotel pada mulanya adalah nama sebuah hotel yang ada di Osaka Yang didirikan tahun 1968 Dimana hotel itu terkenal sebagai hotel yang bisa nih dipake buat Enak-enak Nah dari situlah istilah Love Hotel mulai dikenal oleh masyarakat di Jepang Di Jepang saja kurang lebih ada sekitar 37 ribu Love Hotel Wow! Gila banyak banget Jadi hampir di seluruh penjuru negara Jepang itu ada hotel ini Walaupun banyak juga yang tersentralisasi di kota-kota besar Biasanya hotel-hotel ini ada di pusat-pusat kota, perkantoran, pusat-pusat perbelanjaan Atau paling gak ada di deket stasiun kereta api, terminal, atau bandara Tujuannya ya apalagi supaya lebih gampang aja buat cari pasien gitu Dan katanya Love Hotel ini biasanya berdiri itu bergerombol temen-temen Jadi kayak satu kelas terbangunan gitu Dan dia itu kayak berdempet-dempetan gitu loh Jadi si calon pasien ini bisa dengan lebih muda dan lebih leluasa Untuk memilih Love Hotel sesuai yang mereka inginkan Dan yang tentunya pas di kantong gitu harganya guys Salah satu hal yang membedakan antara Love Hotel dengan hotel-hotel biasa Biasanya di depan Love Hotel itu ada signage-signage Atau gambar-gambar yang gak lazim Pada umumnya ada di hotel-hotel konvensional Seperti gambar-gambar perempuan, simbol-simbol hati, dan lain-lain Konon katanya keberadaan Love Hotel ini muncul karena gaya hidup orang Jepang yang gila kerja Mereka bisa bekerja 12 jam sehari atau bahkan lebih Yang tentunya juga mendapatkan pressure atau tekanan yang besar dari lingkungan tempat dia bekerja Jadi banyak diantara orang-orang itu yang mengatasi hal ini Dengan menghabiskan waktu di Love Hotel sepulang mereka bekerja Biasanya jam paling ramai dari Love Hotel ini adalah jam 8 sampai jam 10 malam Di era tahun 80 sampai 90-an Love Hotel ini cukup populer untuk dijadikan tempat kencan bagi muda-mudi yang ada di Jepang Jadi kalau misalkan Sabtu malam datang ke situ Itu udah jadi kayak satu rutinitas di malam minggu gitu temen-temen Mungkin kalau kalian sukanya malam minggu ke mal gitu kan Kalau orang Jepang malam minggu mungkin ke... Sana mungkin... Oke sekarang kita bakal ngebahas nih tentang perbedaan-perbedaan apa aja yang paling mencolok Antara Love Hotel dengan hotel-hotel biasa pada umumnya Yang pertama ada 2 pilihan option untuk menyewa Love Hotel ini Bisa kalian menyewa per jam atau rest atau QK Dan bisa juga kalian menyewa per malam atau stay atau syukuhaku Kalau misalkan aku bacanya salah maaf ya guys karena aku gak bisa bahasa Jepang Oke Untuk rest rata-rata disewa sekitar 2 sampai 4 jam Dengan harga sekitar 2.900 sampai 7.000 yen Atau setara 370.000 sampai 900 ribuan Sedangkan untuk stay atau menginap satu malam Harganya sekitar 3.900 sampai dengan 20.000 yen Atau setara dengan 500.000 sampai dengan 2,5 juta per malam Jadi dalam satu hari satu kamar yang sama itu bisa ditempati oleh banyak orang secara bergantian Jadi kayak gantian gitu guys Misalkan jam 1 ditempati si A Nanti jam 3 ditempatin si B gitu Tapi tenang saja karena Jepang terkenal akan servis dan kebersihannya Jadi hotel ini dipastikan untuk bersih dan rapi dan wangi Sebelum tamu yang berikutnya itu datang dan menempati kamar ini Jadi dalam satu hari dibersihkannya itu juga bisa berkali-kali Jadi dijamin gak bakal ada sisa-sisa dari tamu-tamu yang sebelumnya Love Hotel setelah lewat tengah malam Biasanya harganya akan diobrak Dan biasanya hal ini dimanfaatkan oleh kaum backpacker Untuk menginap nyaman tapi murah Karena luas kamarnya biasanya lumayan besar Dengan luas kamar standar saja Rata-rata sekitar 20 meter persegi Which is itu kamar dengan ukuran yang cukup besar di Jepang ya Dibandingkan mereka menginap di hostel kapsul Yang tidurnya itu kayak ikan pindang gitu guys Disusun-susun Ketika para pengunjung memasuki area Love Hotel Mereka tidak akan menemukan satu orang pun Hampir semua servis akan dilakukan melalui mesin Termasuk juga dengan proses booking Proses check-in, pemesanan makanan, pemesanan aminitis, fasilitas tambahan, dan berbagai macam servis lainnya Kalau misalkan ada pengunjung yang memesan makanan Maka pegawai hotelnya itu akan mengantarkan makanan tersebut Tapi makanan itu akan diantarkan melalui pintu kamar hotel Tapi kayak gini pintunya guys Jadi Love Hotel ini sangat meminimalisir kemungkinan untuk bertemu antara pengunjung dengan staff hotel Mungkin supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan Jadi misalkan nih ada pengunjung si A gitu kan Datang sama pasangannya Pas mau check-in di hotel itu Ternyata staff hotelnya itu Anak tirinya Paman angkat istri kakak dari tetangga komplek sebelah Yang dia kenal Malu Yang ada malah bisa-bisa gak jadi check-in guys Langsung auto pulang gitu kan Oh iya BTW Love Hotel ini di Jepang bukan suatu bisnis yang gelap atau ilegal Tapi bisnis ini sudah berizin dan 100% legal teman-teman Jadi gak bakal ada proses kayak digerbek-gerbek polisi Digerbek-gerbek PRT Gak ada guys Disana gak ada Saking banyaknya Love Hotel yang ada di Jepang Jadi persaingan bisnis pun disitu sangat ketat Bayangin aja dalam satu tahun tercatat ada 500 juta kunjungan ke Love Hotel Jadi kurang lebih ada sekitar 1,4 juta orang yang berkunjung ke Love Hotel setiap harinya Jadi kalau orang sana main ke Love Hotel tuh udah kayak main ke mall gitu kali ya guys Yaudah kayak rutinitas aja gitu Untuk memberikan pengalaman menginap yang terbaik untuk para tamunya Hotel-hotel ini selalu berinovasi Memberikan kejutan yang unik-unik salah satunya adalah dengan memberikan tema-tema yang gak lazim yang ada di dalam kamarnya Misalnya kayak tema BMW, tema kapal pesiar Nah yang ini cocok nih guys buat yang suka hardcore ML gitu Mobile Legends maksudnya Mobile Legends Tema ramen Anjirin ramen Tema mawar Tema James Bond Ungkap dengan banyak senapan Tema kasino Tema kerajaan Atau ada juga tema spong Banyak juga amenitis yang gak wajar yang ada di dalam kamarnya Kayak disediakan alat kontrasepsi Terus boneka-boneka Kostum-kostum peran atau karakter yang bisa disewa Film enak-enak Mainan enak-enak Sampai pada album foto yang berisi gambar-gambar wanita Dimana wanita-wanita itu bisa dipilih untuk di booking Menemani pengunjung itu kencan di Love Hotel itu Dengan harga mulai dari 1.500 yen per jam Kalau dirupiain, hitung sendiri Nah, tapi gak semua pengunjung yang berkunjung ke Love Hotel ini Adalah mereka-mereka yang mau begituan Tapi ada juga yang mereka cuma mau bersenang-senang Menyewa ruangan untuk menghabiskan waktu bersama teman-teman Ada juga yang memang khusus untuk beristirahat Karena banyak sekali hal yang menarik dari Love Hotel ini Seperti fasilitasnya yang lengkap Lokasinya yang strategis Harganya yang murah Dan lain-lain Nah, gue pengen tanya nih Kalau misalkan kalian datang ke Jepang Kalian kira-kira tertarik gak Untuk nyobain menginap di Love Hotel ini Atau kalian justru gak mau menginap di Hotel ini Ah, gak mau abang Atau mungkin diantara kalian semua yang nonton video ini Ada yang udah pernah nyobain stay di Love Hotel Please guys Share pengalaman kalian menginap di Love Hotel di bawah Oke? Karena gue suka banget buat bacain komen-komen kalian Oke? Nah, kalau misalkan kalian disuruh milih Buat nginap di Love Hotel ini Kira-kira kalian bakal pilih tema apa guys? Apakah tema jenis bone? Tema ramen? Anjir tema ramen Atau tema spong? Pop Pop Please kasih jawaban kalian di bawah Dan please juga share pengalaman kalian di bawah Kasih tau aku Kalau misalkan kalian pernah nginep di Love Hotel Oke? Sekarang gue juga pengen tau nih dari kalian Kira-kira di Indonesia Ada gak hotel semacam ini? Di antara kalian ada yang tau? Kasih tau gue di bawah Oke guys? Oke guys, mungkin gitu dulu aja tentang video kali ini Mudah-mudahan videonya informatif Videonya menarik Menghibur buat kalian Menemani malam minggu kalian Dan as always guys Kalau misalkan kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada ide-ide tentang hotel-hotel unik Apa lagi yang pengen aku bahas di video-video berikutnya Please kasih tau aku di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru Dan follow juga Instagram aku di At Anomata Travel Untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku Oke, that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye-bye Keboong banget mosok temennya disini Lagi Lagi om-om itu Lagi om-om mandi disini Kan gak ngerti gak masuk akal Lagi om-om variable Masing-om Masing-om